Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini Seperti biasa pada hari Sabtu Kita kembali berkumpul 5 jilis yang mulia ini Yaitu membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi S.W. Yang dimana dengan mempelajari kedua sumber hukum Islam tersebut Semakin meningkatkan iman kita Dan semakin meningkatkan ketakuan kita kepada Allah S.W.T. Dan yang kita karci bersama adalah melanjutkan pembahasan Sebuah karya yang sangat bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang meninggal dunia tahun 1206 M. Dimana beliau Sengaja menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Dan menyusun berdasarkan bab Yang disitu menerangkan tentang bahasan Tauhid Tentang bahasan syirik Dan beliau merinci tentang Hal-hal yang berkaitan dengan syirik Ya secara detail Yaitu kesyirikan yang umumnya terjadi di tengah-tengah masyarakat Ya sampai nanti beliau menjelaskan pula tentang hal-hal yang Dapat mengantarkan kepada syirik Yang itu mesti dihindari Nah sekarang kita lihat Pembahasan yang baru Yaitu bab yang baru Setelah sebelumnya kita Melewati pembahasan Mokotdimah Atau yang intinya pembahasannya adalah Mengenai progensi Tauhid Atau pentingnya Tauhid Sekarang kita lihat Bab Fadlu Tauhid Yaitu tentang keutamaan Tauhid Dimana Tauhid itu dapat menghapuskan Berbagai macam dosa Disini nanti beliau membawakan satu ayat Al-Quran Kemudian membawakan tiga hadis Yang dimana semuanya Ingin bertujuan untuk menjelaskan bahwasannya Tauhid Kalau seorang itu memiliki Tauhid yang benar Memiliki iman yang benar kepada Allah Dia meninggalkan kesyirikan Maka dosa-dosanya itu akan terhapus Jadi kalau orang itu meninggalkan kesyirikan Baik syirik besar maupun syirik kecil Maka dosa-dosanya itu akan terhapus Jadi sedikit tentang judul bab Fadlu Tauhid itu artinya keutamaan Tauhid Dan kata bab disini Ini bisa dibaca Babun Bisa juga dibaca Babu Tanpa tanwin Atau bisa langsung Bab Artinya disukun Artinya kalau disukun berarti tidak diikrob Artinya tidak dibahas kedudukannya dalam kalimat sebagai apa Kalau dibaca tanwin Jadi Babun Fadlu Tauhid Wa mayu kafiru minadhunub Maka Yang dimaksud disini Kerudukannya nanti sebagai khabar Artinya ada kata yang diluar di depan Yaitu kata Hadha Hadha Babun Fadlu Tauhid Dan seterusnya Kemudian kalau Babu Tanpa tanwin Berarti sudah Kata bab Fadlinya itu jadi kasrah Karena fungsinya sebagai mudaf ilai Sedangkan bab itu sebagai mudaf Jadi Babu Fadli Tauhid Wa mayu kafiru minadhunub Bisa dibaca dua cara seperti itu Nanti Para jamaah sekalian bisa Mendapatkan penjelasan seperti ini Nanti ketika Ya belajar tentang muptada Khabar Kemudian ketika Nanti di bab Majlurot Yaitu pembahasan tentang Mutaf Mutaf ilai Kalau masih-masih awal Kayaknya belum dapat Kemudian Ma disini Yang dimaksudkan Ma Itu adalah Ma Mas Dari Walaupun para ulama itu Ada berusaha pendapat Ada yang mengatakan Ma Itu ma mausula Ada yang mengatakan Ma Mas Dari Artinya kalau diartikan Keutaman Tauhid Ma itu langsung diartikan Yang Yukafiru minadhunub Yang menghapuskan dosa Ya Fanlu Tauhid Keutaman Tauhid Yang dimana dosa itu terhapus Dengan Yang Jadi tidak diartikan Yang tadi Tapi langsung diartikan Tauhid itu Menghapuskan dosa Atau dosa itu terhapus Dengan Tauhid Intinya disini Keutaman Tauhid Yang penting beliau Jelaskan disini Bahwasannya Setiap orang yang memiliki dosa Ya Memiliki dosa Selama dia itu Menjauhi kesyirikan Selama dia itu Menjauhi kesyirikan Maka Dosa dosanya tadi Bisa terhapus Nanti beliau akan Buktikan dengan Empat dalil Yang beliau Bawakan dalam bab ini Dan nanti terakhir Mereka akan simpulkan Di antara Putaman Tauhid Itu apa saja Nah kita lihat Dalil yang pertama Yaitu surat Al-An'am Surat ke-6 Ayat 82 Allah berfirman Al-Ladzina amanu Walam yalbisu Imanakum Bidzulmin Al-Lanjutan ayatnya Ula'i kalahumul amnu Wahum muhtadun Yaitu orang-orang Yang beriman Dan yang tidak Mencampurkan Keimanan mereka Dengan Kezaliman Ula'i kalahumul amnu Mereka itulah Orang-orang yang Mendapatkan rasa aman Wahum muhtadun Dan mereka lah Yang diberi petunjuk Sekarang kita Perhatikan Kalimat ini Satu persatu Al-Ladzina amanu Yaitu orang yang Beriman Walam yalbisu Imanahum Dan tidak Mencampurkan Keimanan mereka Bidzulmin Dengan kezaliman Ingat Zulmin Ini ditanwin Kemarin saya sebut Kalta yang ditanwin Seperti ini Sebut kata apa Nakiroh Keedahannya itu Kemarin bagaimana Kalau nakiroh Sebelumnya itu Ada lam disini Lam ini kalimat Nafi Penafian Peniadaan Maka kaedahnya Apa kemarin Menunjukkan Umum Tufidul imum Jadi Kalau ada kalimat Nakiroh Kata nakiroh Terletak sesudah Kata Penafian Ya Terletak sesudah Kata Penafian Maka Kata nakiroh Disini Tufidul umum Menunjukkan Kehubungan Maksudnya apa Berbagai macam Kezaliman Maka Perhatikan disini Lihat Artinya Ayat ini Kalau secara Tekstual Orang yang beriman Yang tidak Menyampurkan Keimanan mereka Dengan Kezaliman Apapun Maka ketika itu Para sahabat Karena Mereka paham Bahasanya tadi Seperti itu Maksudnya Wah ini berarti Kezalimannya Ini kalau kita Buat Zalim Dulhaka pada Orang tua Berbuat Zalim Aniaya pada Orang lain Berbuat Maksiat Berarti kita Tidak termasuk Dalam ayat ini Maka Sebagaimana Ada riwayat Yang menyebutkan Tentang ayat ini Ya Yaitu Dalam Sahih Bukhari Dari hadis Ibn Mas'ud Yaitu Ketika Turun ayat ini Maka ketika itu Para sahabat Terasa berat Karena diantara mereka Tidak lepas Dari berbuat Zalim Tidak lepas Dari dosa Tidak lepas Dari maksiat Tidak lepas Dari buat Aniaya Maka seakan-akan Ini siapa Yang termasuk Dalam ayat ini Maka ketika itu Mereka bertanya Pada Nabi Sallallam Ayuna Lam Yuzlim Nafsahu Wahai Rasulullah Kalau begitu Siapa yang Tidak Menzolimi Dirinya sendiri Siapa yang Tidak menzolimi Dirinya sendiri Wang dia itu Bermaksiat Wang dia itu Kadang juga Mengenai orang lain Menyakiti orang lain Siapa yang Lepas dari itu Semuanya Maka ketika itu Nabi Sallallam Menjelaskan Laisal Lati Ta'anuna Bukan seperti itu Yang dimaksud Tidak seperti Anggapan kalian Jadi apa yang Mereka pahami Secara bahasa Asalnya benar Asalnya itu Benar tadi Nakira Terletak Setelah kalimat Penafin Berarti apa Tufidul Umum Ini delilnya Ini delilnya tadi Dan ini Kaedah yang kita buat Kemarin Dalilnya itu ini Namun Pemahaman bahasa Tidak cukup Harus apa Dibenarkan oleh Nabi Sallallam Atau katidak Jadi Mengandalkan bahasa Juga belum cukup Orang Arab Dengan Modal bahasanya Sendiri Belum bisa Memahami Al-Quran Orang Arab Dengan modal bahasanya Sendiri Belum bisa Memahami Al-Quran Makanya Disini Nabi Sallallam Katakan pada Para sahabat Bukan seperti itu Yang dimaksudkan Maksudnya apa Alam Tasmau Ilama Koleg Abdu Salih Bukankah Kalian itu Pernah mendengar Perkataan hamba Yang Salih Yaitu Luqman Ketika itu Luqman Menasihati Anaknya Inna syir Kala zulmun azim Sesungguhnya Namanya syirik Itulah Kezuliman Yang Amat besar Maka Kezuliman Yang dimaksudkan Dalam ayat tadi Allazina aman Walam yan Mis'imanahum Bi zulmin Maksudnya apa Kesirikan Jadi orang yang Tidak menyampurkan Keimanannya Dengan Kesirikan Maka mereka Akan mendapatkan Dua keutamaan Lahumul amnu Mendapatkan Petunjuk Maaf Mendapatkan Rasa aman Wahumutadun Dan nanti Akan diberi Petunjuk Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mendapatkan Petunjuk Dan rasa aman Di dunia Dan di akhirat Ini dua Keutamaan Yang besar Bagi orang Yang bersih Dalam imannya Dari kesirikan Jadi kita kembali Tadi Inti ayat tadi Itu maksudnya apa Golem disitu Maksudnya adalah Kesirikan Jadi kalau kita artikan Orang Yang tidak Mencampurkan Keimanan mereka Dengan Kesirikan Mereka lah Yang mendapatkan Rasa aman Dan mereka lah Yang mendapatkan Petunjuk Namun Rasa aman Dan petunjuk Ini ada Dua macam Yang dimaksudkan Dalam ayat tersebut Perhatikan Rasa aman Dan petunjuk Ini ada Dua macam Dalam ayat tersebut Tarulah Kita artikan Tadi Kezoliman Itu Maknanya Adalah Kesirikan Tetap mengandung Dua makna Rasa aman Dan petunjuk Yang dimaksudkan Dalam Surat Al-An'am Ayat 82 Ini Ada dua macam Yang pertama Rasa aman Dan petunjuk Yang sempurna Al-amnutam Wal-hidayah Kamilah Rasa aman Dan petunjuk Yang sempurna Ini didapatkan Oleh siapa Yaitu Didapatkan Oleh orang Yang Tidak Berbuat Syirik Besar Dan kecil Tidak Berbuat Bidah Tidak Berbuat Maksiat Saya ulang Dia mendapatkan Rasa aman Dan petunjuk Yang sempurna Itu kapan? Ketika Tidak Berbuat Syirik Syiriknya Dua Syirik besar Syirik Kecil Tidak Berbuat Bidah Tidak Berbuat Maksiat Maka Dia nanti akan Mendapatkan Rasa aman Dan petunjuk Yang sempurna Maka Kalau kita Mendapatkan Rasa aman Di akhirat Yang sempurna Di dunia Yang sempurna Petunjuk Di dunia Dan di akhirat Yang sempurna Maka 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 Jauhi Syirik Besar Syirik Kecil Jauhi Perbuatan Bidah Dan jauhi Perbuatan Maksiat Kemudian yang kedua Cuma sekedar Mendapatkan Rasa aman Dan mendapatkan Petunjuk Namun tidak Sempurna Pokoknya Dia dapat Cuma sekedar Mendapatkan Rasa aman Dan Mendapatkan Petunjuk Atau disebut oleh Para ulama Mutlakul amni Mutlakul amni Wa mutlakul Iftidak Maksudnya adalah Cuma sekedar Mendapatkan Petunjuk Dan rasa aman Pokoknya Dia dapat Petunjuk Dapat rasa aman Walaupun Nanti Dia disiksa Di neraka Tapi Tidak Akan Kekal Di dalamnya Dia disiksa Di neraka Namun Tidak Kekal Di Dalamnya Itu maksudnya Itu kapan Ini Syaratnya Adalah Dia menjauhi Menjauhi Syirik Besar Walaupun Nanti Dia terjerumus Dalam syirik Kecil Walaupun Dia itu Melakukan Mitah Walaupun Dia melakukan Maksiat Tetap Kalau dia jauh Syirik Besar Dia tidak Akan Kekal Dalam Neraka Kalau disiksa Dalam Neraka Maka Dia nanti Akan Mendapatkan Jalan Untuk Masuk Surga Setelah Dusanya Itu Bersih Intinya Disini Orang Yang Berbuat Syirik Maaf Orang Yang Tidak Berbuat Syirik Syirik Besar Asalkan Syirik Besar Dia mendapatkan Rasa aman Entah Itu Sempurna Atau Tidak Pokoknya Dia mendapatkan Rasa aman Kalau ingin Dapat Sempurna Berarti Apa Harus Jauhi Syirik Besar Harus Jauhi Syirik Kecil Harus Jauhi Maksiat Namun Kalau Dia Dia Dapat Rasa Aman Saja Artinya Pengen Masuk Surga Saja Mampir Dulu Di Neraka Ya Pengen Yang Penting Masuk Surga Ya Kan Maksudnya Masuk Surga Maka Cukup Dia Jauhi Syirik Besar Jadi Ayat Tadi Dimasukkan Seperti Itu Ayat Tadi Dimasukkan Seperti Itu Maksudnya Dua Tadi Nah Dari Sini Kita Bisa Dapat Kesimpulan Intinya Orang Yang Tidak Berbuat Syirik Dia Nanti Akan Mendapatkan Rasa Aman Dan Petunjuk Maksudnya Disini Adalah Rasa Aman Dan Petunjuk Di Dunia Dan Di Akhirat Ada Yang Rasa Aman Dan Petunjuk Itu Sempurna Tam Kamilah Dan Ada Rasa Aman Dan Petunjuk Itu Pokoknya Dia Dapat Dia Dapat Namun Tidak Secara Sempurna Artinya Dia Bisa Masuk Surga Iya Artinya Dia Nanti Akan Disiksa Terlebih dahulu Sampai Dosa-dosanya Itu Bersih Baru Nanti Akan Dimasukkan Kedalam Surga Kita Lanjutkan Dalil Yang Kedua Dari Hadis Obadah Bin Samir Radiyallahu Ia berkata Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Itu Bersabda Man Syahida Alla Ilaha Ilallah Wah Dahu La Syarikalah Wa Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Banyak Siapa Yang Bersaksi Bahwasanya Tidak Ada Sembah Yang Beragis Sembah Selain Allah Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Dan Muhammad Itu Adalah Hamba Dan Utusan Allah Dan Juga Isa Itu Adalah Wa Anna Isa Abdullah Rasuluh Wa Kalimat Wa Al-Qua Ila Maryam Dan Isa Itu Hamba Allah Dan Rasulnya Dan Kalimatnya Yang Ditiupkan Kepada Maryam Dan Isa Itu Adalah Diantara Ruh Yang Diciptakan Oleh Allah Dia Menyakini Bahwasanya Surga Itu Benar Adanya Surga Benar Adanya Dan Benar Adanya Maka Allah Akan Memasukkan Dia Ke Dalam Surga Apapun Amalnya Kita Kita Sekarang Lihat Kalimat Ini Satu Persatu Hadis Ini Beliau Katakan Syed Muhammad Itu Katakan Akhra Jauh Dikeluarkan Oleh Bukhari Muslim Dan Juga Nanti Ada Hadis Bukhari Muslim Dari Kitban Nanti Kita Lihat Setelah Ini Kita Lihat Harus Dari Ubadah Bin Suamir Yaitu Mansyahidah Siapa Yang Bersaksi Syahidah Disini Maknanya Ada Tiga Mansyahidah La Ilaha Ilallah Itu Ada Tiga Yaitu Alima Maknahu Yaitu Mengetahui Maknanya La Ilaha Ilallah Satu Bersaksi Disini Maknanya Yang Pertama Alima Maknanya La Ilaha Ilallah Mengatawi Maknanya La Ilaha Ilallah Kemudian Yang Kedua Wa Atakada Bi Kolbihi Yaitu Meyakini Dalam Hati Tentang Kalimat La Ilaha Ilallah Tadi Dia Ilmui Kemudian Yang Kedua Dia Yakini Dalam Hati Kemudian Yang Ketiga Wa Amila Bi Muqtado Dhalikah Dan Yang Ketiga Adalah Mengamalkan Konsekuensi Dari Kalimat La Ilaha Ilallah Yang Pertama Tadi Apa Mengetahui Maknanya Tidak Sebenarnya Diucap Ucap Semuanya Bisa Orang Kapil Pun Itu Bisa Mengucapkan Kemudian Yang Kedua Meyakini Dalam Hati Lihat Ini yang Lebih Lagi Syahidah Ini Maksudnya Meyakini Lagi Dalam Hatinya Apa Si Yang Dimaksudkan La Ilaha Ini Saya Harus Apa Dia Maksudnya Mantap Dalam Hati Gak Ragu Ragu Kemudian Yang Ketiga Mengamalkan Konsekuensi La Ilaha Berarti Tidak Berbuat Syirik Kalau Ada Yang Sudah Bersyahadat La Ilaha Namun Kelakuan Sehari Hari Pakai Jimat Pakai Pelet Kemudian Gemarnya Datang Kehuburan Minta Doa Pada Orang Soleh Padahal Dia Adalah Orang Yang Gemar Baca La Ilaha Seribu Kali Mungkin Seminggu Tiap Malam Jumat Dia Baca La Ilaha Seribu Kali Seperti Seperti Ini Tidak Ada Gunanya Karena Bertolak Belakang Dengan Konsekuensi Yang semestinya Dia jalankan Konsekuensinya Apa Harus Seseorang Itu Meninggalkan Kesirikan Kalau Dia Tidak Meninggalkan Kesirikan Berarti Apa Yang Dia Ucapkan Cuma Segedar Pengakuan Saja Cuma Dia Ucapkan Cuma Pengakuan Saja Dan Inilah Yang Membedakan Seorang Muslim Dengan Orang Kafir Dan Orang Kafir Pun Sebenarnya Sudah Mengatau Makna La Ilah Ilallah Tapi Mereka Itu Tidak Mau Mengucapkannya Mengucapkannya Karena Tau Nanti Ada Konsekuensinya Maka Ketika Abu Talib Ketika Lihat Abu Talib Ketika Meninggal Dunia Nabi Sallam Kan Suruh Mengucapkan Kul La Ilah Ilallah Ucapkan Kalimat La Ilallah Ucapkan Saja Dia Tidak Mau Loh Padahal Kan Cuma Nyebut La Ilallah Sudah Selesai Ini Tidak Mau Karena Tau Apa Konsekuensinya Saya Harus Meninggalkan Tradisi Nenek Moyang Saya Dulu Ya Sudah Jadi Turun Tengurun Dari Abdul Muttalib Dulu Konsekuensinya Itu Karena Konsekuensinya Itu Berat Mengucapkan Saja Tidak Mau Kalau Muslim Sekarang Dia Tidak Tau Tidak Tau Maknanya Mudah Mengucapkan Konsekuensinya Juga Dilanggar Maka Benarlah Nanti Apa yang Dikatakan Oleh Dalam Kitab Ini Bila Katakan Bahwasannya Ya Sungguh Sangat Jauh Sekali Seorang Muslim Yang Dia Itu Mengaku Bahwasannya Dia Itu Muslim Dia Itu Karena Bodohnya Dengan Abu Jahal Abu Jahal Itu Paham Kalimat Layalah Sehingga Tidak Mau Mengucapkannya Ini Yang Aku Muslim Paham Saja Tidak Cuma Diucapkan Konsekuensinya Dilanggar Mana Yang Lebih Bodoh Abu Jahal Itu Jahal Itu Bodoh Ya Mana Yang Lebih Bodoh Coba Ini Ucapkan Mudah Ucapkan Orang Muslim Tidak Mau Ucapkan Karena Konsekuensinya Itu Ada Ini Mudah Ucapkan Namun Konsekuensinya Itu Dilanggar Mana Yang Lebih Bodoh Daripada Abu Jahal Ini Yang Lebih Bodoh Nanti Beliau Bahas Ketika Membah Sentafisa Abu Talib Nantinya Nah Kemudian La Ilah Ilah Nanti Ada Penjelasan Tentang Tafsirannya Intinya La Ilah Ilah Itu Artinya La Mamud Dihakim Ilah Allah Ya Tidak Ada Sembahan Yang Berhak Di Sembahan Selain Allah Subhanahu Wa Tala Nanti Ada Sebab Tentang Tafsir La Ilah Allah Akan Dijelaskan Disini Kemudian Kita Lihat Dia Bersaksi Bahwasanya Tidak Sembahan Yang Berhak Sembahan Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Dan Dia Juga Bersaksi Bahwasanya Nabi Muhammad Itu Adalah Hambah Dan Utusannya Jadi Konsekuensinya Dari Kalimat Ini Juga Karena Rasul Kita Muhammad Sallallam Minta Utusan Allah Maka Syariat Beli Allah Yang Diikuti Kalau Kita Meyakini Bahwasanya Rasul Itu Adalah Hamba Allah Berarti Kita Tidak Boleh Mengangkat Derajat Nabi Sallallam Sampai Derajat Yang Lebih Tinggi Sampai Derajat Tuhan Tidak Boleh Makanan Sallallam Tidak Boleh Ditujukan Doa Padanya Nabi Sallallam Tidak Boleh Diminta Doa Kepada Beliau Di Kuburan Beliau Tidak Boleh Mungkin Juga Tadi Kalau Nabi Sallallam Itu Adalah Rasul Tidak Boleh Kita Buat Syariat Baru Sendiri Tidak Boleh Kita Melanggar Ketentuan Ini Kita Buat Syariat Yang Menurut Kita Itu Baik Tidak Boleh Konsekuensi Dari Syahadat Anna Muhammad Rasulullah Seperti Itu Kemudian Lihat Pada Kalimat Wa Anna Isa Abdullah Rasuluh Dan Sesungguhnya Isa Nabi Isa Alaih Salam Itu Adalah Hamba Allah Dan Rasulnya Sama Dengan Nabi Muhammad Tadi Kalau Itu Hamba Allah Berarti Tidak Boleh Diangkat Derajatnya Jadi Tuhan Kemudian Kalau Nabi Isa Itu Rasul Maka Tidak Boleh Diremehkan Maka Islam Ketika Menikapi Nabi Isa Itu Bersikap Pertengahan Tidak Seperti Yang Melecehkan Nabi Isa Seperti Orang Yahudi Tidak Seperti Yang Mengangkat Nabi Isa Jadi Derajat Tuhan Seperti Orang Nasrani Islam Bersifat Pertengahan Dianggap Isa Itu adalah Hamba Allah Dan Rasulnya Dan Isa Itu Dijiptakan Dengan Kalimat Kun Dijiptakan Dengan Kalimat Kun Maka Jadilah Fayakun Bukan Dijiptakan Dengan Kalimat Kun Fayakun Kalimatnya Itu Cuma Apa Kun Fayakun Itu Kalimat Tersendiri Lagi Maka Jadilah Cuma Diucapkan Apa Kun Saja Fayakun Itu Artinya Maka Jadilah Jadi Kalimatnya Itu Cuma Kun Ditipkan Pada Maria Waruh Min Dan Isa Itu Adalah Ruh Min Holkillah Yang Dikitakan Oleh Allah Disini Yang perlu Saya Jelaskan Waruh Min Jadi Dicatat Disini Yang perlu Diingat Ruh Min Disini Maksudnya Ruh Yang Diciptakan Oleh Allah Kalau Diterjemahkan Disitu Apa Diterjemahkan Apa Disitu Dikulis Ruh Ruh Udarinya Biar Dipertegas Jangan Terlalu Terlap Ya Karena Nanti Maknanya Bisa Keliru Ruh Yang Diciptakan Oleh Allah Jangan Tulis Ruh Darinya Nanti Ada Yang Bingung Nanti Sama Dengan Nasrani Berarti Karena Orang Nasrani Itu Menganggap Ruh Isa Itu Adalah Ba'dun Min Allah Bagian Titisan Dari Allah Min Itu Dianggap Ba'dun Jadi Bagian Jadi Isa Ini Bagian Dari Allah Maka Diangkat Dari Jadi Tuhan Bedanya Disitu Kalau Islam Mengingatnya Apa Ruh Min Itu Maksudnya Ruh Yang Diciptakan Oleh Allah Kalau Ini Dikatakan Diciptakan Oleh Allah Maksudnya Nabi 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 Diciptakan Diciptakan Oleh Allah Dan Dari Sinti Pemuliaannya Dimana Karena Dikatakan Ruh Min Ruh Dari Allah Ruh Dari Penciptaan Allah Artinya Dia Lebih Dimuli Dari Mahluk Yang Lainnya Sama dengan kalimat Baitullah Rumah Allah Sama dengan kalimat Nakatullah Unta Allah Yang ada pada kisah Nabi Su'id Artinya disini Perlu dipahami juga kalau dikatakan Rumun Minru Disini maksudnya adalah Isa itu mahluk yang tersendiri Bukan bagian dari Allah Sama dengan Baitullah Itu adalah mahluk tersendiri Disandarkan pada Allah Untuk menunjukkan pemulihaan Ini rumah Allah Baitullah itu adalah rumah Allah Untuk menunjukkan pemulihaan Bukan berarti ini adalah titisan Bukan Ini bukan berarti ini adalah titisan Berbeda halnya dengan Kalau kita mengatakan Sam'allah Pendengaran Allah A'inullah Mata Allah Mata Allah Berbeda Kalau ini sesuatu yang tidak mungkin terpisah dari Allah Ya ini adalah sifat-sifat Allah Tidak mungkin terpisah dari Allah Allah memiliki pendengaran Allah memiliki penglihatan Allah memiliki Mata Allah memiliki tangan Sebutkan lagi Wal-Jannatuh 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 Kejakinan sebagian orang Bahkan mulai menulis sebuah buku Yang mengatakan bahwa sini Akhirat Maksudnya surga dan neraka tidak kekal Pernah dengar buku ini Ini diantara pemahaman tasawuf Ya Sampai dia mengutak-mutak atik ayat Intinya ingin simpulkan Kalau mahluk itu Ya Kalau Di antara mahluk itu tidak kekal Maka surga dan neraka juga tidak kekal Dia simpulkan nanti terakhir ujungnya Seperti itu Karena yang kekal abadi itu Cuma Allah Nah ini pemahaman keliru Ini sebagian pemahaman tasawuf Atau pemahaman sufi seperti ini Kalau yang hidup di zaman ini Yang membawa pemahaman seperti ini adalah Penulis buku Agus Mustafa Bukunya terkenal Ini penulis yang terkenal Ya Dia punya buku-buku yang aneh-aneh lagi Ada lagi Solat tahajud di siang hari Atau sebaliknya Solat dua di malam hari Pokoknya dia punya buku-buku Dengan judul-judul yang aneh Ya Saya punya koleksi buku itu Karena seorang ustad itu Dia dapat buku tadi Suruh saya untuk bedah Tapi saya baru dapat satu pembahasan Yang bisa saya bedah Itu tadi Tentang pembahasan akhirat itu Tidak kekal Itu pembahasan ini Makanya saya jelaskan sini Supaya hati-hati dengan buku itu Ya Buku karangan dari Agus Mustafa Itu harus jadi Buku yang blacklist Ya Jangan sampai di koleksi Kecuali kalau Punya ilmu untuk membantah Maka Allah akan masukkannya Kedalam surga Konsekuensi dari dia Meyakini hal-hal tadi Dia bersaksi Lah ilai Allah dengan benar Muhammad dan Rasulullah dengan benar Dia meyakini Isa juga dengan benar Kemudian dia meyakini Surga dan neraka juga dengan benar Keempat hal ini Dia meyakini dengan benar Maka Allah akan masukkannya Kedalam surga Lalu dikatakan Alamakana minal amal Apapun amalnya Disini alamakana minal amal Apapun amalnya Ini ada dua makna Alamakana minal amal Itu maksudnya yang pertama Apapun amalnya Ya itu terserah Dia memiliki maksiat Memiliki dosa Asalkan tidak berbuat syirik besar Maka pasti masuk Surga Maka dia nanti pasti masuk Surga Apapun amalnya Baik itu maksiat Dosa Syirik kecil Asalkan dia tidak berbuat syirik besar Maka dia pasti masuk surga Tapi terlebih dahulu Disini tadi Maka kalau Allah memindaki Alamakana minal amal Yang kedua Apapun amalnya itu maksudnya Tergantung amalannya Kedudukannya Di surga tergantung amalannya Kalau benar-benar Dia bersih dari dosa Maksiat dari bid'ah Maka kedudukannya makin tinggi Daripada pelaku-pelaku dosa Yang itu masuk surga Dan pemaknaan seperti ini Ini yang nanti menunjukkan Pengutamaan toit Orang yang bertoit intima Pasti masuk surga Ya pasti masuk surga Dan kalau dia memiliki dosa Tadi kalau kita akan artikan Seperti yang pertama Kalau dia memiliki dosa Apapun dosanya Kalau kita gampangnya seperti itu kan Artinya Apapun dosanya Maka tetap masuk Surga Apapun dosanya Asalkan dia jauhi Perbuatan syirik Apapun dosanya Nanti dia akan dimasukkan dalam surga Nah ini sekaligus yang menunjukkan Keutama Tauhid Yang dimana Tauhid itu dapat Menghapuskan Berbagai macam dosa Termasuk dosa besar Kemudian berikutnya Hadis Ibn Ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim Disebutkan disini Sesungguhnya Allah itu mengharamkan Baginya neraka Itu bagi siapa? Yaitu bagi orang Yang mengucapkan Yang mengucapkan La ilah ilallah disertai Dia bukan sekedar mengucapkan Namun Dia mengucapkannya Karena mengharap Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kalimat tersebut Maka Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalimat La ilah ilallah Tidak cukup Dilisan Tidak cukup Sebagai zikir Tidak cukup Sebagai persaksian Orang ketika masuk Islam Namun kalimat La ilallah Harus dijalankan Konsekuensi Konsekuensinya Konsekuensi yang harus Dilakukan apa? Dia benar-benar harus Menjauhi kesyurikan Maka dia akan mendapatkan Kutamanda yang disebutkan Dalam hadis ini apa? Haroma Al-an-nar Dia akan diharamkan Masuk neraka Neraka tidak akan Menyentuh dia Syaratnya apa tadi? Mengucapkan Cuma tidak Sekedar Diucapkan Namun Dengan ikhlas Dia mengucapkannya Untuk mengharapkan Wajah Allah Artinya Dia paham Konsekuensinya Nanti itu apa Nah sekarang Tentang kalimat Haroma Bahkan baginya neraka Ada dua makna Yang pertama Tahrim ala ta'bid Yaitu diharamkan Selamanya masuk neraka Maksudnya Dia sama sekali Tidak masuk neraka Tahrim ala ta'bid Yaitu maksudnya adalah Dia sama sekali Tidak masuk neraka Selamanya tidak masuk neraka Benar-benar Neraka akan jauh darinya Ini bagi siapa? Bagi orang yang Menjauhi syrik Besar Menjauhi syrik kecil Menjauhi perbuatan bid'a Menjauhi perbuatan maksiat Makna yang kedua Diharamkannya Cuma sementara waktu Tahrim ala ta'qid Cuma sementara waktu Yaitu maksudnya Dia Tidak selamanya dalam neraka Tersentuh neraka Namun tidak selamanya Tersentuh neraka Namun Tidak selamanya Ini ketika apa? Ketika seseorang Menjauhi syrik besar Namun masih terjerumus dalam syrik Kecil Masih terjerumus dalam perbuatan Mid'a Masih terjerumus dalam perbuatan Maksiat Namun tetap bisa jalan di orang yang berbuat Seperti itu Nanti akan kita lihat ketika Di bab berikutnya Jadi ada bab yang disinggung Ya Bahwasannya Ada orang yang punya dosa juga Ini dijelaskan oleh C. Sulaiman Dalam Taisir Allah Aziz Zillahamid Ya C. Sulaiman At-Tamini Ini cucu dari Syamuat B.A. Itu menjelaskan tentang hadis Seseorang yang memiliki Bitokoh Catatan dosa Itu kalau dibentangkan Sejauh mata memandang Ya Ini kalau dibentangkan ya Ini sejauh mata memandang Artinya sangat-sangat banyak sekali Dosa yang dia lakukan Namun Dia punya satu keunggulan Punya Bitokoh Kalimat La ilaha ilallah Punya Bitokoh Kalimat La ilallah Padahal dosanya ini Sejauh mata memandang Mungkin dia Mungkin dia sering main perempuan Mungkin dia juga pencuri Dan seterusnya Mungkin dosa-dosanya itu dia Ya sampai banyak seperti itu Sehingga kalau dideret Untuk Ya Untuk catatan dosanya Sejauh mata memandang Seperti tadi Maka awal ini ditanya Apakah engkau punya catatan Untuk menghapuskan dosa-dosa tadi Atau dia ditanya dulu Apakah engkau mengakui dosa-dosa ini Dia jawab Iya saya melakukan dosa itu tadi Terus apakah kau tahu Engkau punya kebaikan Untuk menghapuskan dosa-dosa tadi Dia merasa tidak punya Kemudian dia tunjukkan Ini kamu punya satu kartu yang ampuh Yaitu kartu La ilaha ilallah Maka ketika ditimbang Dosa yang Numpuk tadi Dengan kalimat La ilallah Malat bihinna la ilallah Maka lebih unggul Beratnya kalimat La ilallah Kita bisa ambil kesimpulan apa Orang yang berbuat dosa Walaupun dosanya Begitu banyak Kalau dia punya Keunggulan dalam kalimat La ilallah Artinya kalimat ini Bukan hanya Segedar dia ucapkan Benar-benar Diyakini dengan mantap Sampai Sulaiman At-Tamimi Itu katakan bahwasannya Setiap orang punya kartu ini Kartu bitoko La ilah ilallah Namun beda dengan kartunya Orang ini Setiap orang itu punya Kartu bitoko La ilaha ilallah Namun beda dengan kartunya Orang ini Karena keyakinan yang Lebih mantap Dalam tauhidnya itu Lebih mantap Daripada kita-kita ini Sehingga kalau dia Itu dosanya Dosanya itu banyak Itu bisa terhapuskan Bisa mengalahkan Dosa-dosanya tadi Kalimat la ilallah Mungkin kita itu tidak Ya Kita itu beda dengan dia Kata Sulaiman Itu katakan seperti itu Ini beda Artinya kalimat la ilallah Satu dan yang lainnya Pengamalannya terhadap Kalimat ini Ada yang lebih unggul Ada yang tidak Artinya disini Saya ingin tunjukkan Bahwasannya Dosa besar sekalipun Itu bisa terhapus dengan Tauhid yang benar Asalkan tidak berbuat Syirik Akhirnya dia tidak jadi Masuk ke neraka Walaupun dia penyerentetan Dosa yang begitu banyak Seperti itu Maka Untuk yang kedua Kalau kita tadi katakan Bahwasannya Dia Sementara saja Itu masuk ke neraka Bisa jadi Ada yang berbuat Dosa yang begitu banyak juga Sama sekali Dia tidak tersentuh Neraka Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memiliki Tauhid yang benar Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kehendak Allah Karena memiliki Tauhid yang benar Dia bisa langsung Masuk ke surga Kemudian kita lihat Hadis yang berikutnya Hadis Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ini ada 4 hadis Ini ada 4 Ini hadis yang ketiga Ini itu dari Abu Sa'id Al-Khudri Radila'anmu Bahwasannya Rasulullah S.A.W. itu bersabda Kola Musa Nabi Musa itu Mengatakan Ya Rabbi Al-Ibni syai'an Askuruka Wadu'uka bihi Wahai Rabku Ini Musa Mengatakan Wahai Rabku Al-Ibni syai'an Ajarkanlah Untukku Sesuatu Askuruka Yang nanti Aku bisa Menggunakannya Untuk berzikir Kepadamu Wa'adu'uka bihi Dan nanti Aku bisa Gunakan juga Untuk berdoa Kepadamu Kemudian Allah mengatakan Kulia Musa Katakanlah Wahai Musa Untuk kamu zikir Dan doa tadi Ya untuk kamu Itu zikir Dan doa tadi Dan ingat Zikir ini adalah Bagian dari doa juga Karena doa itu Ada 2 macam Doa itu ada 2 macam Doa masalah Dan doa ibadah Doa masalah Itu maksudnya apa Doa kita meminta Seperti kita artikan doa Jadi ketika kita meminta Ya Allah berikanlah Kepada aku rizki Ya Allah berikanlah Kepada aku keturunan yang solek Itu maksudnya Doa masalah Doa meminta Ada doa yang kedua Itu doa ibadah Yang biasa kita terjemahkan Dengan kata ibadah Maka zikir masuk dalamnya Salat masuk di dalamnya Puasa masuk di dalamnya Karena dari amalan-amalan ini Kita juga meminta Balasan dari Allah Bahkan dalam sholat juga Kita meminta lagi di dalamnya Maka zikir ini juga adalah Bagian dari Doa Yaitu doa apa tadi? Doa ibadah Maka Allah katakan Kulya Musa Wai Musa ucakanlah La ilaha illallah Maka ketika itu Musa katakan Ya Allah Semua hambamu Manusia semuanya Mengatakan seperti itu juga Apa keunggulannya? Kemudian Nabi Musa ternyata Tidak mengataui Kutamaan kalimat La ilaha illallah Maka Allah Maka Allah katakan Ya Musa Lalu anna samawat Pengundi langit selain ku Berarti Allah itu di langit Ya Allah itu di atas sana Bukan di mana-mana Kemudian Kemudian La ilaha illallah Maka dikatakan dalam hadis Allah katakan Malat bihinna la ilaha illallah Maka nanti kalimat Maka nanti kalimat la ilaha illallah Itu akan lebih memberatkannya Mengalahkan seisi langit Dan bumi Hadis ini Hadis ini di bawah ibn hibban Wal hakim Wassahahu Hadis ini di bawah ibn hibban Dan oleh imam hakim Dan imam hakim Yang usahikannya Namun kesimpulan hadis ini Hadis ini Dalam riwayatnya itu ada Daraz bin abil samah Dari abul haizam Dimana daraz Kalau dia meriwayatkan dari abul haizam Riwayatnya itu da'ih Jadi hadis ini Hadis yang lemah Hadis yang dibawakan Syihim Muhammad bin abil lohab disini Berkatakan Ini hadis yang do'if Hadis yang lemah Terus kalau ada yang bertanya Kok bisa Syihim Muhammad bin abil lohab Kok tega-tegan Yang masukkan hadis do'if Dalam kitab ta'uhid Jawabannya Hadis do'if Itu bisa Beliau gunakan disini Karena sebab punya kelihat Hadisnya disahikan oleh sebagian ulama Itu sebab pertama Walaupun yang lainnya Mungkin lebih menguatkan disini do'if Namun ibnu hikban Daniel hakim itu dikenal Mutasahil Artinya orang yang berbuda-buda Dalam menyesuaikan hadis Kemudian yang kedua Alasan yang kedua Hadis do'if Itu bisa dipakai Ketika Dia berada di atas Berada di bawah Dari hadis Yang sohi Yang ada di atasnya Artinya Kandungan hadis sohi itu ada Dia cuma tambahan saja Dia cuma tambahan saja Bukan pokok Dari pembahasan Cuma menguatkan saja Keutamaan lah Ilalah seperti ini Padahal sudah sebutkan Di awal kan Hadis-hadis ini Semuanya sohi Liwet Bukhari dan Muslim Ini cuma satu hadis Yang beliau ingin tunjukkan Kalimat lah Ilalah itu keutamaannya Seperti ini Keutamaan to'if itu Seperti ini Walaupun hadis ini to'if Namun punya asal Punya pokok Yang sohi Maka para ulama itu Katakan bahwasannya Hadis do'if itu Bisa digunakan Karena tiga sebab Atau hadis do'if itu Bisa digunakan Dengan tiga syarat Yang pertama Hadisnya tidak terlalu do'if Artinya bukan hadis mengu' Bukan hadis palsu Kalau hadisnya itu maudu Maudu itu artinya Perawinya itu ada yang pendusta Maka tidak bisa dipakai hadisnya Kemudian yang kedua Punya dasar Dari hadis yang sohi Dan fungsi hadis do'if Cuma tambahan saja Punya dasar hadis sohi Dia cuma tambahan Pengikut saja Selanjutnya tidak ada Hadis do'if ini juga Tetap hadis sohi yang digunakan Kemudian yang ketiga Tidak boleh Diakini Kalau nabi Yang mengatakannya Jadi kalau kita ingin menyampaikan hadis seperti ini Tidak boleh kita katakan Ini adalah nabi mengatakan ini demikian Atau kita dijelaskan Seperti ini Ada hadis seperti ini Namun hadisnya itu Do'if Jadi harus ditegaskan Jangan cuma sampaikan fadilah-fadilah Amal saja Ini keutamanya seperti ini Seperti itu Terus bebas Lepas begitu saja Harus diterangkan Ini hadisnya itu apa Nah kita lihat disini Terus apa kaitannya dengan hadis ini Dengan keutamaan La ilaha illallah Yaitu yang pertama Dari sisi Allah ketika itu mengatakan Saat nabi Musa itu mengatakan Ini semua hambamu itu Mengetahui kalimat itu Mengucapkan kalimat tersebut Kalimat la ilallah Kemudian salingan itu Allah menjelaskan Keutamaannya Yang nabi Musa tidak tahu Berarti ini menunjukkan Kalimat la ilallah Ini punya keutamaan yang besar Kalimat la ilallah Ini punya keutamaan yang besar Sampai seorang nabi pun tidak tahu Maka Allah jelaskan Kemudian yang kedua Keutamaannya disebutkan disini Kalau kalimat la ilallah Kalau disebutkan kalimat la ilallah Berarti tawhid yang kita bahas Kalau disebutkan kalimat la ilallah disini Maka tawhid yang kita bahas Maka lihat La ilallah ketika ditimbang Dengan seisi langit dan bumi Yang lebih berat adalah kalimat La ilallah Berarti dapat mengalahkan Seisi langit dan bumi Seperti itu Ini sudah sangat-sangat menunjukkan Keutamaan yang luar biasa Dari kalimat tawhid Kemudian hadis yang terakhir Itu hadisnya Dirweden layu imam tirmizi Wahassanahu Dan dihasankan oleh imam tirmizi Dari Anas Radiyallahu anhu Ia mengatakan bahwasannya Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Kalau Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman Berarti hadisnya disebut hadis kudsi Hadis kudsi itu berbeda dengan Al-Quran Kalau Al-Quran La faqs Dan maknanya dari Allah Kalau hadis kudsi Hadis kudsi itu maksudnya Nabi s.a.w. bersabda Allah berfirman Berarti maknanya dari Allah La faqsnya dari Nabi s.a.w. Maknanya dari Allah La faqsnya dari Nabi Maka berbeda Allah berfirman Yabna Adam Wahai Anak Adam Yaitu manusia Lau ataitani Bikurabil ardi khataya Seandainya Engkau Mendatangiku Yaitu mendatangi Allah Dengan Dosa Sepenuh buni Dan ternyata ketika Engkau mendatangiku tadi Engkau tidak berbuat Syirik sedikitpun Kepadaku La ataituka Bikurabil Hamakfirotan Maka nanti Aku akan mendatangimu Dengan Ampunan Sepenuh buni pula Maka hadis ini menunjukkan Lihat Bikurabil ardi Itu maksudnya adalah Sepenuh Jadi dusanya itu Sepenuh bumi Datang kepada Allah Menghadap Allah Dusanya sepenuh bumi Namun dia itu Bersirik dari syirik Lihat disini Lihat La tu syirikou bi syia Dia tidak berbuat syirik Kepada Allah Sedikitpun juga Tidak berbuat Berarti kan Syia disini adalah Isim Nakirah Ya kan Nakirah Ternyata pada kalimat Penafian Berarti apa Tufidul Umum Dia tidak berbuat Syirik Dan disini Syiriknya umum Itu maksudnya apa La syirikkan akbar Wa la syirikkan asgat Tidak berbuat syirik besar Dan syirik kecil Keutamaannya apa Dosa-dosa Yang sepenuh Bubi tadi Itu terhapus Termasuk Kalau disitu Ada dosa besar Ada dosa judi Ada dosa mencuri Ada dosa durhaka Pada orang tua Dia punya dosa-dosa besar Seperti itu Kalau dia mentauhidkan Allah Maka dosa-dosanya Tadi bisa terhapus Maka kesimpulannya Dari hadis ini Kita simpulkan bahwasannya Tauhid itu Bisa Menghapuskan dosa Termasuk dosa besar Maka dari hadis yang ada ini Dapat kita simpulkan Keutamaan tohid Ya keutamaan tohid Yang pertama Mendapatkan rasa aman Dan petunjuk Di dunia dan di akhirat Mendapatkan rasa aman Dan petunjuk Di dunia dan di akhirat Namun tadi Sebagaimana dijelaskan Rasa aman Dan petunjuk Bisa Sempurna Bisa Cuma Sekedar Dapat saja Atau disebut Mutlakul amin Kemudian yang kedua Orang yang bertauhid Akan masuk surga Akan masuk surga Meskipun memiliki dosa Konden orang yang bertauhid Yang ketiga Orang yang bertauhid Dengan mengucapkan kalimat La ila illallah Secara ikhlas Orang yang bertauhid Dengan mengucapkan kalimat La ila illallah Secara ikhlas Maka dia diharamkan Untuk masuk neraka Dioramkannya tadi ada berapa macam? Dioramkannya tadi? Dua Ada dioramkannya secara mutlak Tidak masuk neraka sama sekali Ada yang kedua Dioramkannya kekal di dalamnya Artinya dia masih merasakan neraka Namun tidak kekal selamanya dalam neraka Setelah disiksa Setelah dihukum Dia akan masuk surga Kemudian Yang keempat Keutamaan tawhid Kalimat tawhid Kalimat tawhid Akan lebih berat Daripada isi langit dan bumi Daripada seisi langit dan bumi Kemudian Yang terakhir Yang kelima Orang yang tidak berbuat syirik Orang yang tidak berbuat syirik Namun penuh dosa Namun penuh dosa Dosanya tadi diibaratkan sepenuh bumi Penuh dosa Maka itu bisa terhapus Maka itu bisa terhapus Dengan ketauhid yang dia miliki Jadi itulah Yang jadi pembahasan kita Terakhir pada kesempatan Terima kasih telah menonton